Intro Pasar Ikan Segar Tradisional Seipadang Dusun Sono, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara yang terletak di bantaran rel kereta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung, ramai dikunjungi oleh pembeli lokal maupun luar kabupaten. Sebelum berdirinya rel kereta api, lokasi tersebut sudah lama digunakan oleh pedagang ikan untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan. Pasar Ikan Segar Seipadang tempat yang strategis untuk menjual hasil laut karena letaknya sekitar 1 km dari bibir pantai Selat Melaka. Tak hanya ikan saja yang tersedia di lokasi tersebut, bahan sayuran dan kebutuhan ibu rumah tangga juga lengkap di pasar Seipadang. Tak hanya dipasarkan di Batubara, ikan segar juga dikirim ke luar daerah seperti Provinsi Riau dan Jambi. Salah seorang pembeli, Saingi Solong, mengatakan dirinya menempuh jalan sejauh 30 km, sengaja untuk membeli ikan segar di Seipadang karena hasil laut yang dijual masih segar dengan harga yang rendah. Beruntung, dampak negatif dari pandemi COVID-19 tidak signifikan dirasakan oleh pedagang ikan segar. Bisa jelaskan, kenapa Bapak memilih belanja ikan di Sungai Padang ini, Pak? Ya, alasan kami datang kemari bersama keluarga, karena melihat ikan yang dijual oleh pedagang-pedagang ikan di Sungai Padang ini, ikannya segar-segar. Bapak, boleh Bapak sehat? Ini macam ikan grafini. Nah, apakah segar, Pak? Pisangnya pun juga Bapak lihat. Ah, masih merah. Pisang juga masih merah. Harga standar, Pak. Belum masih segar, ya Bapak perhatikan saja. Bapak kan bisa saksikan juga nih, ikan masih segar nih, Pak, tanpa ada es. Jadi, dalam suasana Papin ini nggak ada masalah tentang ikan? Kalau untuk di Kuala Tanjung tidak ada namanya COVID-19. Ada ya? Pemba sederhana COVID-19. Aman-aman aja itu? Aman, Pak. Kami berani menyatakan aman. Kami nggak pernah pakai masker, nggak pernah pakai apa-apa. Ini logika gini, Pak. Kalau orang-orang pesisir uap air asin itu, obat. Dari Batu Barah, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax